Pemirsa, Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara menyebut kinerja pendapatan atau penerima negara di Sulawesi Tenggara tumbuh tinggi seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Tercatat sampai dengan akhir April 2022, pendapatan negara tercapai sebesar Rp1,186 triliun atau tumbuh sebesar 36,02 persen. Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara menyebut kinerja pendapatan atau penerima negara di Sulawesi Tenggara tumbuh tinggi. Direkturat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara mencatat sampai dengan akhir April 2022, pendapatan negara tercapai sebesar Rp1,186 triliun atau tumbuh tinggi sebesar 36,02 persen. Dibandingkan tahun 2021 lalu, pertumbuhan dan peningkatan penerima negara ini seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Dampak terkendalinya penanganan COVID-19 dan kelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Eko Wahyu Budi Utomo baru-baru ini. Yang merinci penerimaan pajak tercapai sebesar Rp1,014 triliun terjadi kenaikan sebesar 40,97 persen dari penerimaan pajak pada periode tahun 2021 yang sebesar Rp719,34 miliar. Selanjutnya, penerimaan biaya dan cukai per 31 Maret 2022 mencapai Rp89,33 miliar. Dengan peningkatan terbesar disumbangkan oleh biaya masuk sebesar Rp89,33 miliar yang berasal dari peningkatan aktivitas impor barang investasi. Kinerja pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya penerimaan dari berbagai komponen, baik itu pajak maupun PNPB, itu menunjukkan kinerja yang meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Karena memang didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi, faktor-faktor penunjang kegiatan dan aktivitas ekonomi sudah mulai-mulai kembali. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp172 miliar. Peningkatan penerimaan juga terjadi pada sektor penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari peningkatan aktivitas pelabuhan, bandar udara, biaya pendidikan, setoran pengembalian belanja modal, izin keimigrasian, penerbitan surat kendaraan bermotor dan pengesahan pendapatan badan layanan umum. Terima kasih telah menonton!